Teman-teman, pada pagi ini saya akan melakukan perjalanan ke Bali. Saya tiba di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 04.45 pagi. Setelah melakukan check-in yang lumayan mepet, saya akhirnya menuju ke gate atau pintu E4. Saya akan menggunakan armada Super Airjet maskapai penerbangan baru di Indonesia. Menurut jadwal, boardednya adalah pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Saya membeli tiket seharga Rp2.273.560 3 hari sebelumnya. Mahal banget ya? Atau karena pembelian tiketnya hampir mendekati waktu keberangkatan? Padahal Super Airjet katanya adalah low cost karir. Apakah ini yang menjadi isu beberapa hari ini bahwa ongkos penerbangan dalam negeri di Indonesia sangat mahal? Super Airjet atau SAJ adalah salah satu maskapai penerbangan domestik di Indonesia milik PT Kabin Gita Top. Maskapai berbiaya rendah atau low cost karir atau LCC ini mengklaim menyasar para pelanggan generasi milenial di Indonesia. Tampak dari seragam pramugari dan pramugara yang berwarna kaki atau coklat muda, Desain bajunya sporty sekali. Super Airjet resmi diluncurkan pada Maret 2021 ketika Indonesia dan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Super Airjet memperoleh sertifikat operator penerbangan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada 30 Juni 2021 dan pada tahun yang sama meluncurkan 11 tujuan di Indonesia. Super Airjet dibiayai oleh pendiri Lion Air Group, Bapak Rusdi Kirana. Super Airjet mengadopsi model low cost karir untuk mengangkut penumpang antar pulau di Indonesia berfokus pada milenial sebagai target pasar. Awalnya Super Airjet meluncurkan layanannya dengan 6 rute perdana dari Jakarta ke Badam, Medan, Padang, Palembang, Pekanbaru, dan Pontianak. Super Airjet menuncurkan penerbangan dengan 3 Airbus A320-200 bekas yang sebelumnya terbang untuk Indigo Airlines dan Tiger Air Australia. Super Airjet secara resmi mulai beroperasi pada nama khusus 2021 dengan penerbangan dari Jakarta ke Medan dan Batam, menyusul penundaan selama sebulan karena pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sejak 21 Oktober 2022, maskapai ini terbang ke 33 tujuan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Cengkareng. Salah satunya yang saya naiki pagi ini menuju ke Denpasar, Bali. Juga ada satu tujuan ke luar negeri yaitu ke Kuala Lumpur. Armada yang dimiliki Super Airjet saat ini ada 61 dan direncanakan akan mencapai 122 unit pesawat tipe A320-200. Oh ya, selama perlepangan ini tidak dapat minum dan sinet ya. Akhirnya pesawat ini mendarat di Bandara Ikusti, Ngurah Rai, Bali pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Apakah teman-teman mempunyai pengalaman terbang dengan Super Airjet? Beri tanggapan di kolom komentar ya.